Tiap Indonesia bermain, Sifakon selalu bertugas sebagai wasitfar. Padahal ada banyak wasit utama yang bisa ditujui sebagai wasitfar, termasuk di laga melawan Gwinean nanti. Tercatas... Assalamualaikum dan salam persadaran. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, perkembangan terkini. Timnas Indonesia U23, dikabarkan Timnas Indonesia U23 yang berada di Perancis dan telahpun memulakan latihan itu, telahpun mempunyai skuad yang lengkap. Tetapi, Justine Hubner dan Elkin Bagot masih lagi kita menunggu bagaimana klub mereka sama ada dilepaskan atau tidak. Apapun, guys. Pemain-pemain yang ada, itu adalah pemain-pemain yang sekarang ini telah bersedia sepenuhnya melawan Gunia Afrika, guys. Jadi, Timnas U23 sudah dipastikan akan melawan Gunia U23 pada tanggal 10 hari Kamis dengan pelawanan secara tertutup. Tetapi juga disiarkan secara live ya. Di RCTTV dan juga di website FIFA+. hanya layari website FIFA+, dan buat registrasi di situ, kemudian bisa menonton. Kita yang daripada jauh ini sudah pasti kita ingin melihat secara langsung melalui media-media sosial yang ada. Jadi, jangan lupa, guys, untuk melihat video pelawanan itu nanti di RCTTV, itu kalau di Indonesia dan juga kalau kami di Malaysia sudah tentu melihat melalui media sosial FIFA+. Jadi, kita semak dulu perkembangan terkini. Timnas U23 di Perancis. Apa sudah kabarnya? Sama ada sudah bersedia sepenuhnya ataupun sudah lengkap semua komen yang ada ataupun tidak melalui video pada kali ini. Oke, yuk kita semak dulu video ini, guys. Tantangan latihan perdana Garuda muda di Paris. Gelandang di Gaturki tawarkan diri bela Indonesia. Gerak cepat Indra Shofi boyong pemain keturunan di Belanda. Simak informasi. Oke, Garuda Space. Indra Sapri juga sekarang mencari pemain keturunan juga, guys. Timnas Indonesia U23 menghadapi sejumlah masalah di Perancis jelang pertandingan Playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Hal ini disampaikan oleh pelati Timnas Indonesia U23 Sintayong. Masalah yang dimaksud Sintayong terkait dengan makanan dan waktu istirahat. Dimana judul taktik asa Korea Selatan itu mengakui hal tersebut disebabkan tidak ada persiapan untuk melakukan pemesanan mental dari Jauh Jauh Hari. Dia ambil tahu ya, contohnya tadi macam masalah pemakanan, kemudian dari segi fasilitas itu dia cukup mengambil berat terhadap pemain-pemainnya itu. Dia tidak mau pemain Timnas Indonesia ini kekurangan dari segi pemakanan atau juga fasilitas yang digunakan itu. Jadi, ini menjadi satu cabaran yang besar kepada Timnas Indonesia berada di Paris sini. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Cuma saya mau tahu sekarang ini pemain Timnas Indonesia ini. Sudah bisakah Justine Emner dan juga Elkin Bagot bergabung bersama Timnas? Yuk kita lanjut, guys. Timnas Indonesia U23 baru mendapatkan kepala setian akan ke Perancis. Setelah kalah di laga perputar tempat ketiga, Piala Asia U23 2024 melawan Iran. Selain itu, sudah mengeruhkan kualitas lapangan state Leo Lynch Range di Besankot, Perancis. Yang menjadi tempat geruda muda menggelar latihan perdana. Patian perdana Timnas Indonesia U23 ini berlangsung selama 2 jam. Mulai pukul 11.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan pun berlatih dengan riang untuk memulihkan kondisi. Media Guinea, Escape Food Guinea, membocorkan 12 dari 23 pemain yang berpotensi masuk ke skuad Timnas Guinea U23. Yakni dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 di babak playoff Olympia de Paris 2024. Nah, kesulitan juga ini. Dia mendapatkan izin dari beberapa klub untuk melepaskan pemainnya ke playoff Olympia de Paris yang tidak termaksud dalam jadwal FIFA. Jadi sama guys, masalah Gunia ini dengan Timnas Indonesia ini hampir samalah. Klub-klub mereka tidak ingin melepaskan pemain-pemain masing-masing disebabkan playoff ini tidak termasuk dalam kalender FIFA. Jadi ini yang masalah nih, Gunia pun perlukan dia punya ada lebih kurang 16 ke 20 pemainnya berkarir di Eropa. Jadi perlu pelepasan daripada klub masing-masing. Manakala Indonesia memerlukan Elken Bagot dan juga Justine Hubna. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan seterusnya guys. Kita lanjut dulu. Tersebut membuat Federasi Sepak Bola Guinea FGF belum dapat mengkonfirmasi skuad final Timnas Guinea U23 untuk pertandingan melawan Garuda Muda meskipun beberapa nama telah muncul di media. Wasit asal Thailand, Sivakon Pudom digabarkan bakal memimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 di playoff Olympia de Paris 2024. Informasi tersebut dibocorkan oleh pengamah sepak bola nasional Bung Ropan. Heran dengan wasit nih. Bung Ropan heran dengan kebijakan ALC. Sebab setiap Indonesia bermain Sivakon selalu bertugas sebagai wasit fan. Padahal ada banyak wasit utama yang bisa dituju sebagai wasit fan. Termasuk di laga melawan Guinean nanti. Tercata sepanjang 2024 ini Indonesia sudah 4 kali dipimpin oleh wasit tersebut. Baik di level senior maupun di level U23. Apos bagi Indonesia, tiap kali Sivakon Pudom bertugas, Indonesia selalu kalah. Hal itu bermula saat sekuat Garuda menelan kekalahan atas Irak di Piala Asia 2023. Dan redetan kontroversial yang diterima Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Para juangan Timnas Indonesia U23 di playoff Olympia de Paris 2024 jelas tidak mudah. Sebab sejauh ini belum ada wakil Asia yang menang di playoff Olympia de Paris. Pada 2022 lalu, Timnas Oman gagal mengatasi perlawanan dari Senegal. Untuk itu kemenangan kontra Guinea U23 bisa menjadi catatan tersendiri bagi Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 bakal menjadi wakil Asia pertama yang menang di playoff Olympia de. Saat ini, punggawa Timnas Indonesia U23 sudah berada di Perancis untuk menggelar latihan. Pratama arahan dan rekan-rekan diharapkan bisa bermain maksimal dan meraih kemenangan di mitikan ke Olympia de Paris 2024. Pemain naturalisasi asal Afrika, Osasaha memberikan prediksinya jelang pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Guinea. Menurut Osasaha, Garuda Muda diakini akan meraih kemenangan atas wakil Afrika tersebut. Keyakinan Osasaha itu karena melihat permainan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Sebab, Sintayong melebihi target yang diminta PSSI, yakni melaju hingga delapan besar Piala Asia U23 2024. Diakui Osasaha, mental para pemain Afrika lebih kuat ketimbang negara-negara Asia. Meskipun begitu, itu bukan satu hal yang patuh ditakuti. Osasaha hanya berpesan bahwa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus tetap semangat, yakni untuk dan jangan sampai kalau mental dari dunia. Di depan media Malaysia Linger Saba FC, Sadil Ramdhani membanggakan prestasi yang dicatatkan Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 2024 terhadap media Malaysia. Sebab, Garuda Muda menjadi debutan yang berhasil mencapai babak semifinal dan berpotensi lolos Olimpia de Paris 2024. Apalagi dalam prosesnya, Garuda Muda mengalahkan tim-tim besar seperti Australia, Yordania di fase grup. Belum lagi, Timnas Indonesia U23 juga menyingkirkan Korea Selatan. Satil Ramdhani sendiri mengaku terharu dengan perjuangan talenta muda tanah air dan berharap mampu menyikirkan Guinea demi tampil di Olimpiade. Sementara itu terkait banyaknya kritikan yang diterima punggawa Garuda Muda, Sadil mengibaratkan dirinya yang sempat menjadi bulan pulana netizen. Menurut winger langganan Timnas Indonesia tersebut, kritikan bakal bisa memotivasi para pemain untuk bangkit dan menunjukkan kualitasnya. Gebrakan yang dilakukan ketum PSASIA di tahunnya tertinggal sampai Eropa. Sejumlah pemain keturunan Indonesia berbondong-bondong tertarik untuk memperkuat Timnas Indonesia, yang mana pelan-pelan mengalami perbaikan performa. Salah satu pemain yang tertarik membela skuad Garuda adalah Navaronefur. Namanya mulai disebut pencinta sepak bulan nasional pada awal 2010-an. Dikutip dari Ungkanyu Sanukraha, sang pemain ingin memperkuat Timnas Indonesia Aswan Sintayong. Meski kini sudah berusia 32 tahun, mantan pemain PDC Ardenham itu menilai memiliki bisik primah sehingga masih dapat membantu Timnas Indonesia. Tentu saya terbuka untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Saya sangat menghargai dukungan dari supporter Indonesia yang terus-menerus memberi support kepada saya. Tentunya saya punya juga keluarga di sana. Saya ingin mereka bangga dan orang-orang Indonesia juga. Kalau itu terjadi, saya akan memberikan 1000% untuk Indonesia. Jairo Ridowel. Jairo Ridowel. Jairo Ridowel. Jairo Ridowel turut berkontribusi ketika Crystal Palace membantai Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris. Berlangsung di Soul Heart Spark, Crystal Palace tampil beringas dengan memborong 4 gol tanpa balas. Jairo Ridowel sendiri tampil sebagai pemain pengganti. Ia masuk menggantikan Will Huges di menit ke-68. Sekala itu Crystal Palace sudah mungkul 4 gol dari Manchester United. Itu artinya Jairo membantu timnya untuk tidak kebebolan dari sang lawan. Adapun Jairo Ridowel dikabarkan siap membela Timnas Indonesia. Bahkan ia sempat menolak panggilan dari Suriname. Kabar terbaru menyebutkan gelandang berusia 27 tahun ini pun disebut akadah pada tanah air pada akhir Mei 2024 ini. Jika memang tidak ada halangan. Andai benar terrealisasi makal ini tengah skuadar juga bakal sangat mewah. Semua sebelumnya Timnas Indonesia sudah diperkuat oleh Pemlaye hingga Ivar Jendal. Pelatih Timnas Uduopla Indonesia Indra Syafri sudah tiba di Belanda untuk mencari pemain-pemain keturunan. Selama di Belanda Indra Syafri masih ditemani oleh sosok penting untuk memburu pemain-pemain berdarah Indonesia. Sosok penting itu adalah Freddy Bahdim yang merupakan kakak kandung dari pemain persi kediri Irfan Bahdim. Sebelumnya ia juga menemani pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk menemui pemain-pemain keturunan. Sintayong bakal mendapatkan dua pemain baru untuk membela Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Calvin Verdong dan Jones Raven. Indra Syafri sendiri telah akrab dengan Freddy Bahdim dua tahun yang lalu. Di mana kala itu ia bertugas sebagai direktur teknik PSSI, ikut menemani Ivar Jenner dan Raffal Shrine. Terkini Indra Syafri membutuhkan beberapa pemain keturunan untuk membela Timnas U20 Indonesia. Pemain-pemain tersebut pun bisa membantu Garuda Nusantara agar lolos ke Piala Dunia U20 2025. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Oke guys berita yang kurang baik apabila wasit daripada Thailand. Sivakon Puhudom ini kalau benar dia menjadi wasit bar lagi maka ini akan merisaukan kita juga. Macam biasa dia sebelum ini wasit ketika Indonesia melawan Qatar, Indonesia melawan Uzbekistan dan Indonesia melawan Irak. Jadi amat berbahaya sekali lagi untuk Timnas Indonesia kalau lawan Guinea ini dia juga wasitnya ya. Mudah-mudahan bukanlah kan. Tapi ini sudah dikonfirmasi oleh Bung Ropan juga melalui akaun YouTube. Dan sekarang ini pemain-pemain diaspora, pemain keturunan juga mulai berdatangan. Dan Indah Sapri sendiri di U20 juga mencari pemain keturunan. Jadi perkembangan terkini juga untuk Timnas Indonesia U23 yang mana tempat latihan, lapangan latihan mereka juga kurang memuaskan begitu juga dari segi pemakanan dan juga mungkin ketidakselesaan ini diluahkan oleh Sinteyong kepada pengurusan di Paris. Dan kita doakan mudah-mudahan ini tidak berapa mengganggu ya latihan Timnas Indonesia. Karena mereka inginkan latihan kecergasan untuk kebugaran mereka sendiri selepas berat 3 hari di Paris. Dan kali ini mereka baru memulakan latihan. Dan tiada kabar yang secara spesifik terkait dengan Elken Bagot dan juga Justino Bne. Jadi kita masih menantikan sebenarnya berita yang baik daripada kedua-dua pemain ini sama ada dilepaskan oleh klub mereka ataupun tidak. Begitu juga dengan Gunia ya sebenarnya mereka juga menantikan beberapa pemain mereka yang berkarir di Eropa untuk dilepaskan oleh klub masing-masing. Karena pelawanan playoff ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Itu yang masalahnya sekarang ini. Jadi mana-mana pemain yang masih di klub masing-masing itu memang agak sukar untuk dilepaskan. Dan sekiranya pelawanan yang menibatkan playoff ke Olimpiade ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Apapun guys, siapapun pemainnya, siapapun yang diberi kepercayaan, siapapun pemain yang diberi kepercayaan dalam first 11 nanti. Pemain intinya, kita doakan mereka mampu melakukan tugas yang paling terbaik ketika melawan Gunia Afrika ini. Seperti biasa di bagian penjaga gol, adanya Hernando Ari dan juga di lini pertahanan, kalaupun ketiadaan Justin Ubne dan juga Elkin Bagot. Begitu juga dengan Rizky Rido yang masih lagi ada dikenakan kartu merah hari itu menjalani lagi penggantungan pelawanan. Ini amat sukar di bagian lini belakang. Jadi, Sinteyong harus memikirkan teknikal untuk meletakkan Dewangga, Ferrari dan juga Ria Fahmi. Kemungkinan Nathan Joao juga membantu lini belakang. Dan di bagian tengah, Ivar Jenner. Kemudian dibantu Marcelino Pertinan. Witan Suleman seperti biasa, Rafael Strik. Dan juga Ramadhan Sananta ataupun Kicaraka berada di bagian hadapan penyerang pula. Dan kita doakan mereka akan dapat melakukan yang terbaik guys. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkaraan guys? Berita-berita yang terkini daripada channel yang terkini juga yang baru kita lihat sebentar tadi itu. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga untuk dukung channel Askalani Studio ini. Segala dukungan kalian, saya sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih banyak-banyak yang baru mampir. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax